Intro Selamat pagi teman-teman bersama dengan Mr. K disini Sebelum menyimak video ini tolong di subscribe dahulu Diklik tombol subscribe nya Dan memberikan komen untuk kelangsungan dari channel ini Terima kasih Silahkan disimak video berikutnya Pagi teman-teman hari ini Mr. K Dia akan men-sharing tentang kutub kebul atau afid Afid ini biasanya itu menyerang pada tanaman sawi-sawian Dia tidak akan menyerang pada tanaman yang berjenis serada Mungkin teman-teman disini ada yang pernah pengalaman dengan kutub kebul ini Ya kutub kebul itu berwarna kuning sangat kecil sekali Dan biasanya ini kutub kebul itu akan bersembunyi di bawah daun Ya di bawah daun Dan biasanya pertama dia akan menyerang pada di daun yang berumur muda Ya kemudian dia akan memperbanyak Ya selain itu juga kalau bisa mau mengetahui bahwa kutub kebul afid ini Menyerang di sawi-sawian dari tanaman teman-teman Biasanya itu ada semut yang akan mengerubut Di sekitar dari tanaman itu ada semut Semut itu bisa semut apa aja semut hitam yang semut yang kecil Ya karena kenapa karena itu kutub kebul ini kutub afid ini Dia akan menghasilkan sesuatu yang manis Ya dia akan saya lupa namanya Jadi semut ini akan menjilati ya yang manis-manis ini ya Oke Salah satunya cara untuk solusi menghindari dari kutub afid ini kutub kebul ini Ini adalah dengan menanam tanaman yang baunya agak menyengat ya Disini disini mister menanam daun mint dan ada daun kemangi ya Daun kemangi bisa dilihat disini nanti mister akan nge-shoot ke instalasi-instalasi ini Bahwa instalasi minimal bisa ditanam daun mint atau daun kemangi ya Seperti kita ketahui bahwa daun mint itu mengandung bau mentol Bau mentol yang biasanya itu kita masukkan ke dalam teh ya Kemudian untuk daun kemangi ya Seperti juga bisa diketahui bahwa daun kemangi itu mempunyai bau yang agak menyengat Oke dan jika teman-teman pernah menanam daun kemangi mau depun daun ke daun mint ini Ini tidak ada kutub yang akan mendekati daun ini ya Bisa dilihat oke sekarang mister akan kasih lihat ya teman-teman ini adalah daun mint ya ini mister k Saya namakan mint corner dimana sini adalah sudut mister untuk menanam hanya mint ya bisa dilihat ini daunnya sangat rimbun sekali Ya sangat rimbun sekali karena dia ada tanamannya menjalar Nah dia akan lama kelamaan akan menjalar ke sebelah kiri dan kanan Kemudian disini ada dan kemangi ya dan kemangi bisa dilihat untuk menanam kedua jenis sayur ini ada apa jauh ini tinggal di petik jauhnya dan dicolok atau dimasukkan ke dalam network saja Ya gampang sekali tidak gampang sekali karena di bisa kita stek semuanya karena kita bisa pakai stek dan untuk instalasi ini Ya ini instalasi aframe ini mister tidak pernah menemukan adanya afit lagi Nah tidak menemukan adanya kutub afit lagi Kemudian di dalam disini juga ada mint di sebelah ujung situ bisa dilihat Ya mister menanam daun mint Kemudian disini pak choy naibai sawi sawian selada Ya sini untuk bagian ini mister tidak pernah menemukan adanya kutub afit lagi Ya sebelum mister menanam daun mint itu wah Kutub kebulnya banyak sekali dan hampir seluruhnya Mau gak mau 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 gak mau mister mesti melakukan pembersihan instalasi Dan untuk instalasi yang NFT ini bisa dilihat ini mister tidak menanam Min maupun kemangi dan waktu itu kemarin 3 hari yang lalu Ini mister ada ini bisa dilihat disini ya Ini ya ada bintik-bintik ya Bintik-bintik itu merupakan telur dari kutub afit Dan bisa dilihat kalau bisa di bawah di bawah daun ini Ya ada kutub afitnya Ya banyak sekali Ya bisa dilihat ini Alasan kenapa kita kalau bisa mau menghindari adanya kutub afit Kita bisa menanam daun mint di dalam instalasi Maupun daun kemangi ya bisa dilihat ini ya Ini bintik-bintik kuning ya sangat kecil sekali Ya kalau misalnya kita ingin memperlambat atau mengurangi ya Ini mister juga ada memakai naturo Naturo itu seperti semacam obat tapi organik Ya organik itu dicampur ke dalam air dan disemprot Tapi tidak boleh setiap hari Ya tapi ini semenjak mister menanam daun mint dan daun kemangi ini Mister tidak pernah merasa ada gangguan lagi untuk kutub afit ini Oke ini mister coba mau share ini ada penyemaian daun pakcoy Pakcoy selada Anda bayam Oke Saya rasa mister cuma itu aja yang bisa mister share Jangan lupa di subscribe ya Jangan lupa di subscribe Comment Oke terima kasih Sampai jumpa di edisi berikutnya 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 Sampai jumpa di edisi berikutnya